Intro Selamat datang di channel Covid Technician Masih sama Om Surya nih Ini apa nih sekarang nih Nanti dijelasin ya Hari ini kita bahas nih yang Tidak umum nih terutama nih Tapi banyak juga Covid Technician Temui di lapangan ya Sebelumnya jangan lupa untuk share Dan subscribe channel kita Agar kita bisa selalu update-update Tentang kopi yang terbaru di Indonesia Baik itu hype, baik itu mesinnya Ataupun mitos dan legendanya Oke ini apa Ini mesin kopinya ini unik Ini hybrid ya Dia coffee maker tapi dia juga Espresso mesin, ini punya klien Salah satu klien Covid Technician Orang bule ya Bukan Pak Le Gak tau lah dia orang bule mana Dia service mesin ini Kerusakannya apa? Kerusakannya dia mati total Ini sudah hidup, sudah kita reparasi Kenapa Covid Technician bahas ini ya? Tadi Ini unik Dia bisa buat espresso Dia bisa buat coffee maker Coffee maker itu apa sih? Coffee maker itu yang Kalau kita bikin kopi hitam panas Kopinya ntar ditaruh di Nanti dia ngedrip Memanaskan lah disini ya Gitu Jadi sudah jelas mana ya Misalkan inilah Sorry Misalkan ini Biasa kan? Coffee maker nih disini Seperti itu biasanya ya Jadi ini black coffee Disini juga black coffee tapi espresso Oke Covid Technician jelasin dulu Sebelum udah banyak lah video-video Jadi dalam coffee itu ada beberapa tahapan ya Setelah kita belajar untuk menikmati Dari mulai yang tubruk Manual brewing ya Itu manual brewing disebutnya Pembuatan kopi secara manual Baik itu tubruk, mocapot, ibrick, chiffon, french press Itu manual semua ya Kedua tahapan berikutnya tentang mesin-mesin yang digunakan Mesin-mesin elektrik ya Mesin elektrik itu ada mesin espresso Ada Ada juga mesin espresso pot Pastinya dia akan membuat espresso Dan ada yang otomatik Otomatiknya itu dia sudah Kita tinggal pencet seperti Kalau di umumnya disebutnya vending mesin Kita tinggal pencet Kita mau cappuccino Dia akan bikin espresso Dan plus susunya yang sudah di steam Akhirnya jadi Itu vending mesin otomatik ya Mesin espresso pun banyak Apa? Istilahnya pembagiannya Ada yang dari home use, prosumer Komersial, light komersial Profesional Banyak sekali Itu gambaran umum Saat ini COVID technician Sebelum jauh lagi Jadi sedikit-sedikit kita sama-sama belajar Kita beri apa Kita jelaskan apa nih gitu ya Ini yang unik Ini yang hybrid Orang bule Tamu COVID technician Katanya rusak Waktu itu mati total Sudah diperbaiki Standar Semua kerusakan mesin espresso Awalnya COVID technician akan cek di elektriknya Elektrik itu sumber dari Mesin ini agar bisa bekerja Ketika dia tidak bekerja Maka yang pertama dicek itu elektriknya Bener apa enggak Ketika dia sudah dicek Oke masih bener Berarti tahap berikutnya COVID technician lakukan part by part Karena ini sebuah sistem ya Oke Ini disini ada Biasa On off Ini untuk steam ada Untuk espresso ada Untuk standby ada Ini kayak sih mesin Australia ya Pernah lihat dulu nih COVID technician Ini juga masih pakai water tank Ntar ya Kita lihat Ini apa Oh ternyata ini delongi Saudara-saudara Teman-teman semua nih Baru dilihat Lupa COVID technician ini Ini udah lama sih Mesin ini Belum diambil juga Ini delongi Tipenya BC02 60CD Ini wattnya 1750 Tuh Bayangin Mesin seperti ini Wattnya 1750 Prosumer Sama Ada yang mulai dari 1400 1800 1800 Ada yang 2000 Ada yang 2200 Tergantung brand Tergantung sistem Yang digunakan di dalamnya Karena setiap brand Punya ciri khas ya Spesifikasi sudah tadi Dari powernya sudah jelas Terus Disini ada Water tank Biasa Ini water tanknya Untuk biasanya ini Brewing si Espresso Sama si kopinya Standart ini Satu liter Nah ini juga ada lagi nih Satu lagi Unique kan Ada dua water tank Ada dua water tank Dia bisa buat steam susu Bisa buat Bikin espresso Mesin-mesin seperti ini ya Ini unik banget Kalau Apa Kita nih Nah ini steamannya Kita mau nyetim nih Kuf teknis yang disini Knopnya Nah lucu kan Knopnya disini Knop untuk Apa Steamnya Nah ini untuk airnya Drip Air panasnya Dari atasnya Nanti keluar air panas Duang kesini Ini kopinya disini Nanti Biasanya pake Makannya Ada kok channelnya Nanti yang untuk Cold brew Nah Kopi disini Nanti dituang Tuang Kopinya disini Nanti dituang Nanti air disini ya Dia ngedrip Sama lah Coffee maker namanya juga ya Simple Ini delongi Saudara-saudara Temen-temen semua nih Kelebihannya apa Nggak nonjol Kelebihan sih ya Semua pasti ada kelebihan lah Semua juga pasti ada kekurangan Semua kembali ke Kebutuhan kita Yang mana mesinnya Coffee tradition Kasih video yang vlog hari ini nih Tentang ini Ya Karena ini unik Nggak Nggak banyak kan Temen-temen ngeliat mesin kayak gini nih Ada di rumah Maupun di komersil nih Tidak banyak yang gunakan mesin seperti ini Ya temen-temen sudah tahu nih Delongi Untuk durabilitas Kalau menurut coffee tradition sih Ini apa ya Unik Uniknya Bisa buat kopi hitam Bisa buat espresso Bisa cappuccino Bisa steam susu Untuk Dipakai di bisnis Digunakan di bisnis Ya Gimana ya Coffee tradition bilang sih Ya nggak masalah Itu Boleh Digunakan di bisnis Boleh Nggak digunakan juga Nggak masalah Buat pribadi Tapi kan ingat Ketika kita memutuskan Untuk menggunakan Alat Dalam bisnis Maka kita lihat Tepat apa tidak Ini sih Kadang-kadang di Indonesia gini Ditepat-tepatin Gitu ya Dibisa-bisain Akhirnya ketika operasional Terhambat Karena mesin error Karena tidak pada tempatnya Prediksi kita bikin 10-20 porsi Ternyata lebih dari itu Karena kita kejar omset Akhirnya Error Dan kita Akhirnya manual lagi Kalau kata tukul ya Back to laptop lagi Back to laptop lagi Itu simpelnya Ini Kalau coffee technician Untuk di rumah aja Lucu juga Buat Kita punya-punya Daripada beli mesin espresso sendiri Coffee maker sendiri Mendingan ini Sudah hybrid ya Teman-teman Harga Coffee technician Nggak tahu nih Harga berapa Karena Coffee technician Baru sekali ini Biasanya psycho royal Ini heater ya Disini heater Ini besi Heater Karena dia memanaskan ini nanti Dipanasin Ini heaternya Terus ini ada tampingnya juga nih Lucu Tamping Jadi kita ada portanya Buat nemping disini Namping Lucu aja nih mesin Ya Ini sih buat Vocab ya Nambah kita vocab tentang mesin Seperti apa Kita sama-sama belajar Jadi kita tahu Mesin-mesin yang unik-unik Di coffee juga ada Sama Di motor juga ada Yang unik-unik Yang ngantik-ngantik Paling sementara itu dulu Dari coffee technician ya Coffee yang Unik Hybrid Dia bisa untuk Espresso Coffee maker Kita bisa bikin Cappuccino juga Tanknya dua Seperti tadi Tanknya dua Harga Nggak tahu Karena ini punya Klien coffee technician Yang direparasi Di coffee technician Tadinya mati total Sekarang udah nyala Udah sehat Paling itu dulu Dari coffee technician And Buat teman-teman nih Yang udah Mantengin channel kita Thank you banget Coffee technician itu selalu Apa ya Appreciate lah Bikin vlog ini juga Lebih ke arah Coffee technician juga Tadinya sering nonton vlog Banyak ngeliat yang Nneduh lagi Nneduh lagi Nneduh lagi Nneduh lagi Manual mesin Late art Late art lagi Coffee technician mencoba Di dalam vlog ini Memberikan hal yang berbeda Kita sama-sama belajar Bagaimana Alat-alat Bagaimana Spesifikasi alat-alat tersebut Dan secara aktual Ketika digunakan di lapangan Seperti apa Kita kan juga harus tau ya Dan Belum banyak ya Setau coffee technician Di Indonesia channel seperti itu Mudah-mudahan coffee technician bisa nih Bantu teman-teman semua Kita share Kita Bahas tentang Mesin-mesin kopi Terutamanya di Indonesia Ya kan Nah untuk teman-teman nih Masih Bingung Mau nanya-nanya Di kolom komen aja Pasti akan coffee technician bales Kita sama-sama belajar kok Gitu ya Teman-teman Sementara hari ini vlognya ini dulu Mesin kopi yang unik Coffee technician juga baru tau Merknya Delonghi Lupa Karena emang ini Apa Nggak coffee technician lihat Udah sama customer Udah lama Nggak diambil Udah lebih dari 2 bulan Nah ya Mungkin dia lagi Kena corona Jadi ada pembatasan juga Dianya nggak kena Mungkin nggak tau juga Gitu ya Oke thank you Jangan lupa Share subscribe Agar kita selalu bisa sama belajar Coffee technician selalu update juga Tentang kopi di Indonesia Alat-alatnya Hype-hypenya Mitos-mitosnya Legend-legendnya Coffee technician Channel terupdate di Indonesia Tentang kopi See you in next vlog And thank you Tentang kopi di Indonesia 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 Tentang kopi di Indonesia